Hai temen lain sekarang kita main di sisi kopi ini daerah cilengcang ujung berung ujung berung cilengcang ini tempatnya enak banget buat nongkrong-nongkrong ada wi-fi nya enak sekarang disini kita main sambil nambah ilmu mau belajar bikin kopi sama emasnya silahkan ayo bikin kita sekarang mau bikin apa untuk manual blue kita ada varian banyak banyak ya variannya untuk manual blue manual blue jadi kopi yang dibikin gini ya jadi kalau kopi instan itu yang biasa kita seduh-seduh sachet nah yang manual brutu yang ini yang bikin racikan gini manual metodenya kayak p60 rupa-rupa ya ada banyak aeropress itu tuh jenisnya masih alatnya Oh ini alatnya V60 oh ini nama alatnya V60 V60 emang ada berapa alat banyak sih untuk manual blue ada aeropress ada kalita web kaliter rib banyak sih jadi bikin kopi itu alatnya banyak kamu mau kalau kamu bikin apa untuk parian kopinya kita bisa pilih disana kita pilih kopinya disini banyak varianya ada macam-macam gunung enaknya apa enaknya apa yang rekomen di tempat ini apanya ada gayok ada gayok ini gayok siap gayok oke kita bikin gayok spesialitik kopi untuk gramasinya kita biasa pakai satu banding lima belas kopinya ditimbang satu banding lima belas oh ini bentuknya masih biji masih biji untuk green size-nya green size itu kayak gini oh buat ngancurin kopinya ngebuk-bukkin gitu biji kopinya dihancurin selera masing-masing sih ya kalau banyak barista tergantung rasio yang dipakai kita ngalikin kok itu diapa itu di flash dulu soalnya dari tadi banyak yang dipakai di flash ini alat buat ngancurin kopinya ini alat buat ngancurin kopinya kita masukin aja kita masukin aja oh kok itu yang betul aku ya pakai baginya oh udah hancur yuk teh silahkan tinggal di flash aja si filternya ya gimana ini dipakai teko itu hah dituangin aja akhirnya kesini di flash dulu kesini biar aromasi rasa filternya ya ini ditumpahin ya gimana sok aja dibasahin aja aku suka takut salah mau dicambahin dulu eh boleh deh eh boleh deh apa gimana diputar dipuring oh coba coba dicambahin dulu ya biar tau cara prosesnya kayak gini bersalin dulu filternya biar si aroma filternya tuh keluar aroma apa? sebau filternya filter tuh ini? iya ini kertas ini namanya proses apa? meh V60 V60 iya V60 jadi kayak nge bersihin dulu alatnya nge bersihin dulu alatnya alatnya filternya kayak di plus juga kayak tadi kan giniernya di plus juga fungsinya buat apa? ada yang nyangkut si kopi yang lainnya jadi biar sih rasanya gak nyangkut gitu siap? siap? apa yang bikin mau ayam bete? contoh Indonesia contoh Indonesia oh kopinya dimasukin iya di masukin oh kalo kopi ini meh jadi gak terlalu bubuka ya kopi sachet gitu ya iya agak kasar agak kasar jadi ini tuh kayak disaring dulu ini saring filternya ini saring iya udah dibubukin terus disaring mau langsung tete aku kamu aja aku suka bajunya aja kita proses blooming ya blooming? blooming itu apa? itu bener harus fokus masalah pastilah framework blooming tuh mengeluarkan kayak jat-jat si aroma kopinya tuh berlari keluar gitu siapos guru diambilkan jadi biar wangi gitu iya lebihnya kayak gitu jadi proses ini tuh biar si aroma kopinya lebih keluar oke karena kan ada kayak jat karbon dioksida kayak gitu jadi itu proses blooming tuh kayak gitu ini nanti dibuang atau mau? ya ini dibuang aja kalo udah beres mah ini yang dipake ya itu diinum ditunggu sampe 45 detik oh ini di wait time oh di timer disini ada detiknya ada iya nunggu nunggu gak suka ya nunggu oh kalo udah 45 detik ditambahin lagi ya iya iya airnya harus diputer gitu ya biar rata gitu ya iya 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 kedua kuring apa? kuringan tuh biar kayak langsung iya ya kayak ngeratain itu si rasa kopinya tuh kayak ekstraksi kopinya tuh kayak ngambil sari-sari kopinya gitu iya ini ketiga kali apa? ini yang ketiga keringin lagi keringin lagi kerasa punggol ini sampai berapa kali? eee empat empat kali iya ini tiga yang terakhir nanti empat sekarang ini 225 berbandingannya berat sama timernya ya iya bikin kopi aja pake waktu siap wangi 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 banget pas 225 apanya? 225 apanya itu? Irish oh jadi disini 225 tuh mili iya mil oh disini tuh ada milinya sampe 225 mili kalo waktunya sampe berapa? emang sehabisnya si kopi dia menyeramnya disini oh sampe airnya abis kebawah ini udah abis ini udah abis next step diaduk dulu biar si kopinya tuh rata si rasanya tuh sama arum bangi bangi mau dipenet disini? iya biar apa? biar sih biar sih kayak gini iya nih mungkinnya bisa apa coba 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 apa? ini black tea black tea itu apa? tea? tau apa itu? tea? tea hitam? iya tea hitam kopi kok tees? kopi kok tees? kopi kok tees? karena gimana ya ngejelasannya tuh kayak untuk kayak kadang ada ada kopi di sebelahnya ada kayak tanaman teh kayak gitu jadi kayak ada rasa tehnya aja gitu oh jadi si kopi ini ada rasa tehnya? jadi black tea? ini aromanya black tea si rasanya juga kayaknya black tea deh coba deh itu kelebihan? enggak enggak dimasukin mau nyobain oh mau nyobain? tester oh siap 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 biar bikin kopi ini pas seperti itu iya biar kita juga tahu apa yang kita bikin tuh sesuai apa enggak yang kita bikin ini apa ya? saya ceritanya kalau itu mau nyobain boleh aku nyobain kamu mau nyobain? enggak ini si tea-nya tuh bener-bener tea banget rasanya iya sih bener baru pertama kali minum aku baru pertama kali oh iya sih emang bener rasa teh-teh gitu kopi kok tees sih ini kopi banget kopi? ini metode V60 metode V60 manual blue itu V60 itu mesin kopinya? enggak itu V60 ini alatnya oh alatnya oh iya oke oke kecara metode pembuatannya kalau begini oke temen main ini kopinya udah jadi ingetnya kalau buat asuka kopi temen yang akan pakai harapan gula susu gitu pure kopi pure kopi gitu ya ini enak banget sih mirip teh memang wangi enggak terlalu pahit ada asemnya dikit enak sih buat yang gak suka pakai susu gula gitu rekomen ini arabica iya itu arabica disini pakai kopinya apa aja? macem-macem sih ada mengayang gunung-mongayang cikurai kalau gitu di garut itu asal kopinya ya? kalau jenis kopinya? jenis kopinya itu kayak arabica 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 semua gak pakai robusta kalau disini kalau disini gak pakai robusta kayak robusta kayak ada campurannya kayak mas belen ya dibuat untuk espresso base bikin kopi susu pakai gitu oh emang kalau buat kopi susu yang espresso base gitu bagusnya enaknya arabica gitu ya? enggak campuran arabica sama robusta oh dicampur arabica sama robustanya kalau sekarang bikin kopi yang espresso gitu yang manis-manis gitu ada gula susu gitu go 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 oke tadi kan udah bikin yang kayak kopi hitam gitu yang gak pakai susu gak pakai gula sekarang kita bikin kopi yang manis gitu yang udah dicampur susu gula ini mau ais mau hot? kamu yang mana? mau yang hot yang ais? yang ais kalau yang ais kita ada banyak varian ya ada kopi susu gula arin kopi susu gula bone regal cookies signaturnya 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 ada kopi susu melanial paling laku ya? semua juga laku tergantung selera maksudnya bestsellernya yang mana? bestsellernya yang mana? bestsellernya yang mana? lagi disini sih sama kopi susu room kopi susu room ada roomnya? roomnya non alkohol ya oke oke cuma perisa doang roomnya non alkohol hmm yang kopi susu gula arin aja gula arin aja gula arin aja boleh sehingga untuk pertama-tama kita siapin gelas kita ngopi dahulu kalau ada gelas? ini timbang lagi? ini timbang lagi sih ada gramasinya kayak gitu semua kopi ditimbang gula arin perpeduan gula arin aja ini gula arin? ini gula arin ini gula arin siap gula arinnya dulu gula arinnya 15 aja 15 mil kita pakai creamer juga biar ada rasa gorengnya kayak gitu oh ini creamernya? iya gula arinnya 15 mil creamernya berapa mil? 15 mil 15 mil juga oh sengaja dikepinggir-pinggirnya enggak sih variasi aja variasi aja kita pakai es dulu ya oke esnya dulu disini esnya ngebekuin lu? enggak ini kita udah pakai esnya oke udah di esin esnya sekitar 140-an 140 gram esnya 140 gram ini isinya udah gula arin creamer es sekarang susu hai kita susunya doangnya sekitar 100 ml susunya 100 ml ini yang buat suka gula arin gini nih gini 100 ml kita udah siapin kopinya ya ini base kopinya kayak kayak kita kan enggak pakai mesin ya enggak kayak ke pusop ke pusop yang kayak udah tinggi lah kita lagi melintis juga kita pakai sistemnya kayak mau kapot juga oh yang mau merintis susah tapi ini nih alat-alatnya ya biasanya untuk awalan ini jadi enggak perlu beli mesin dulu bisa manualan dulu ya iya jangan langsung lah step by step ya iya step by step nah 35 ml kopinya 35 ml sekarang sudah jadi oh udah jadi sesimpel itu dan semudah itu udah jadi udah jadi ini gua tes ini kopi gula arin ini udah laku di mana-mana udah ada di mana-mana juga kopi gula arin ini ya ini banyak yang cipakan ini bikinnya tuh gini nggak perlu pakai pesisinya bisa luar ya aku boleh minum kan boleh silahkan enak guys jadi gitu bikin kopi hitam mudah yang basic espresso udah mudah sih mudah sih mudah sih sesimpel ini ya iya luar biasa jadi sebenernya buka kedai kopi ini udah berapa lama? kita baru empat bulan maju empat bulan mau empat bulan empat bulan empat bulanan ini oh iya jadi segi lain info ini masnya yang punya kedai kopinya enggak kita sama-sama bareng-bareng disini sama anak-anak di sini gimana mas tapi sebelum buka disini kerja jadi barista juga kan? kerja jadi barista juga udah hampir lama tiga tahunan lebih sekitar segitu jadi barista alhamdulillah ya tiga tahun jadi barista sekarang udah punya kedai kopi sendiri gimana maksudnya kurang lebihnya buka kopi sendiri dibanding jadi barista men buka sendiri ya karena enggak terlalu dikekang yang diatas juga bisa kelebihannya iya itu kelebihannya enjoy jadi barista gimana ya jadi kayak kita tuh kayak gitu-gitu aja kurang free gitu ya? iya bener tantangannya? tantangannya? buka busa ini? wah banyak sekali pas mau buka kedai kopi ini kan ada kayak kayak perhitungan-perhitungan sampai mantep mau buka kedai kopi gitu kan? ditimbang-timbang dulu buka enggak buka enggak nah sampai mantep buka kedai kopi ini pertimbangannya tuh apa aja sih? kayak misalkan apa aja yang harus disiapin pengetahuannya materinya untuk pertimbangannya ya banyak godaan banyak banyak pokoknya kita pokoknya kalau skill mah udah cukup lah ya? untuk skill alhamdulillah udah ada lah dalam diri di jiwa ya untuk pengetahuan untuk buka busa sendiri tuh harus lebih banyak lagi lah ya yang harus kita cari pengetahuan tuh harus dicari lagi lah jangan segitu jangan monoton tapi kalau kayak dulu kan misalkan jadi barista udah tau nih ilmu-ilmu-ilmu makanya buka kedai kopi tuh karena memang udah tau gimana cara-caranya iya ah oke oke tapi buka kasih tips dong buka kedai kopi ini apa aja yang harus disiapin kan pengetahuan pertama pengetahuan tentang kopi harus tau bikinnya alat-alatnya gitu kan? iya iya cari lokasi terus apalagi selain itu buka usaha buat yang lain buat temen-temen di rumah tips-tips buat yang lain buat buka kedai kopi tips-tipsnya ya yang pertama kita udah punya pengalaman ya di dalam bidang kopi kayak gini yang kedua ya kita harus cari profit kayak bahan-bahan yang kayak gitu yang kita perlukan di kopi shop harus pinter nyari bahannya yang harganya bersaing bahannya bagus nah kualitas jadi gak ngecewain si rasa kopinya juga kan jadi sebenernya sebelum buka tuh harus tau juga ya belinya dimana yang bagus harganya yang bersaing dimana cara bikinnya gimana iya bener yang ketiga ya siapin modal aja modal aja utama itu modal dulu sama niat dalam hati tuh niat gak sih bener gak prospek kedepannya tuh bagus gak harus mantep perhitungannya mantep juga sih harus pedel sih pedel aja dulu iya bener ya oke temen main kita mainnya udah hampir beres disini ini tempatnya rekomen banget kalo yang mau main kesini ini buat nongkrong ngerjain tugas tuh nyaman banget santai banget harganya juga what it banget kopinya enak gularannya juga enak kalo yang mau main kesini ke jalan Cilengkran kan nomor satu sebutin alamatnya sebutin alamatnya nama tempat kopinya alamatnya di kedai sisi kopi ya jalannya tuh jalan Cilengkran nomor 1 9 C jadi kalo mau dicari di google maps lokasinya ketiknya apa? jalan sisi kopi sisi kopi sisi kopi aja jadi ketik aja di mapnya sisi kopi nah yang mau kesini ketik aja di maps udah ada di maps di grab gojek ada ya? di grab di gojek ada kita oke bisa di grab bisa di gojek beres sih kita mainnya sampe sini dulu tunggu next video aku jangan lupa like subscribe komen tombol loncengnya jangan lupa di nyalain supaya nanti kalo ada video baru dari aku ada notifnya ke kamu segitu dulu see you on next video bye 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 bye